Halo selamat siang pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Bremana Tanaya. Dan saya Arlista Hadi, kembali hadir menemani anda dalam Aini Siang hari ini pemirsa. Selain tiga berita utama tadi, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Dan Aini Siang hari ini akan kita wali dengan informasi dari stasiun Pasar Senen Jakarta yang dipadati penumpang yang baru tiba maupun baru akan berangkat mudik. Puncak dari arus balik lebaran ini diprediksi terjadi pada kemarin hingga 15 April besok pemirsa. Tercatat lebih dari 6.000 penumpang menuju ke Jakarta pemirsa. Namun periode arus balik masih akan terus terjadi sampai 21 April nanti. Diperkirakan ada sebanyak 362.916 kedatangan penumpang ke wilayah Dawab 1 Jakarta. Ada pun kedatangan penumpang ini didominasi dari Yogyakarta, Surabaya, dan juga Purwokerto. Selain itu pihak kepolisian menyiagakan 96 personel gabungan untuk mengamankan dan memantau arus balik dari stasiun Senen dan juga stasiun Gambir. Pemirsa jumlah wisatawan yang hendak perwisata di kawasan Pandeglang, Bantan mengalami kemacetan. Para wisatawan memilih untuk beristirahat sejenak karena kelelahan akibat terjebak kemacetan yang panjang. Arus lalu lintas menuju objek wisata di Kabupaten Pandeglang, Bantan alami kemacetan. Akibat kemacetan tersebut, tidak sedikit wisatawan yang mengalami kelelahan dan memilih untuk beristirahat di warung maupun di bawah pepohonan di ruas jalan raya Pandeglang, Labuan. Berapa jam tadi Darum? Tiga jaman lah. Tiga jaman? Iya. Ini belum nyampe ya? Belum. Masih jauh ya? Masih jauh ke lokasi, Kang. Ini lagi istirahat atau apa nih? Lagi istirahat. Lagi istirahat? Iya. Kenapa nih? Nyape, Kang. Panas jalan. Panas jalan ya? Iya, macet. Berarti hampir enam jaman ya? Ham jaman ini. Enggak nyampe-nyampe ya, Kang? Iya. Tadi kejebak macet di mana aja? Mulai dari Palima, terus di Terminal Kadubanen, udah mulai macet sampai sini. Sampai Cepatung sini ya? Iya, Cepatung. Ini nggak ada niatan buat puter balik atau seperti ini? Tanggung udah tengah-tengah ini. Diketahui dari pantauan Satlantas Polres Pandeglang, volume kendaraan menuju objek wisata di Kabupaten Pandeglang meningkat hingga 300 persen. Hal tersebut diakibatkan adanya pengalian arus lalu lintas dari rangkas Bitung Lebak dan Anyer Serang, Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan. Pemirsa hati-hati saat sedang berwisata bersama anak-anak Anda. Di Mojokerto, seorang bocah ditemukan terkunci sendirian di dalam mobil saat orang tuanya sedang makan di sebuah kawasan wisata. Kondisi ini bisa mengancam jiwa anak lantaran mesin mobil dan pendingin udara dalam keadaan menyala. Satu rombongan keluarga asal Nganjuk, Jawa Timur bermaksud untuk berwisata di kawasan Sandy, Desa Pacet, Kebupaten Mojokerto. Tanpa sadar, seorang anak terkunci di dalam mobil yang sedang diparkir. Sementara orang tuanya sedang makan di salah satu restoran. Mereka awalnya berwisata renang di kawasan air hangat Syangar, Kota Batu. Namun akhirnya rombongan ini mampir makan di kawasan Sandy. Arsal, si bocah yang berusia 7 tahun, karena kecapean, ditinggal tidur di dalam mobil dalam kondisi mesin dan pendingin menyala. Jika sampai gas terhirup, maka ini akan mengancam jiwa anak. Puluhan warga hingga tukang parkir akhirnya dikerahkan dan menggoyang mobil lebih kencang. Hingga 10 menit kemudian, sang bocah bangun dan membuka pintu mobil. Sang anak pun langsung dipeluk anggota keluarga lainnya. Kakak Arsal yang diminta menjaga adiknya, diduga teledor hingga pintu terkunci dari luar. Setelah pintu mobil berhasil dibuka, rombongan yang terdiri dari 5 orang ini langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halaman di Kabupaten Nganju. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, INews melaporkan. Dan kita akan pantau bagaimana arus balik lembaran 2024 pada pagi hari ini. Sudah ada rekan-rekan kami di lapangan, Anggita Maura dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, Ayu Pratewi di Terminal Akali Dres Jakarta Barat, dan Nata Arman di Gerbang Tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Namun kita akan ke Anggita terlebih dahulu. Anggita, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang Arlista, Bre dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Memang semakin siang ini semakin ramai oleh penumpang mudik yang baru saja tiba di Jakarta. Yang dimana memang puncak dari arus balik sendiri terjadi pada tanggal 13-15 April 2024. Dan dari data yang kami dapatkan, hari ini ada sebanyak 46.000 penumpang yang datang ke Jakarta. Mengingat juga memang tanggal 16 April 2024 merupakan hari pertama kerja atau masuk para ASN dan kembali memasuki aktivitasnya masing-masing. Namun periode dari puncak arus balik ini memang masih akan terjadi sampai tanggal 21 April 2024. Dan tercatat dari tanggal 13 sampai 21 April ini ada sebanyak 360.000 kedatangan penumpang ke daerah wilayah Jakarta ini. Ada pun kedatangan penumpang ini masih didominasi oleh wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto dan juga Malang. Sementara itu bagi penumpang yang ingin pulang ke Jakarta dan ingin menggunakan transportasi kereta api PT KAI juga masih menyediakan sebanyak 442.000 sit. Nah meskipun saat ini memasuki puncak dari arus balik namun kami di sini masih melihat penumpang yang masih ingin melakukan perjalanan mudik. Dan tercatat bahwa hari ini ada sekitar 21.000 penumpang yang akan meninggalkan Jakarta dari wilayah Dawab 1 Jakarta ini. Nah para penumpang yang lebih memilih untuk mudik di H4 Lebaran ini dikarenakan memang kemarin pada masa angkutan lebaran kemarin mereka itu kehabisan tiket maka dari itu mereka lebih memilih sehabis lebaran ini. Dan selain itu juga pihak kepolisian telah menyiapkan sebanyak 96 personel gabungan guna untuk pantauan dari arus balik ini yang dimana personel ini dibagi di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen ini. Selain itu juga Bre Arlista di sini juga telah menyediakan ambulan dan juga petugas PMI guna untuk apabila ada penumpang yang sakit dan bersiaga di sini untuk petugas PMI sendiri itu. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari stasiun Pasar Senen. Kembalikan Dabre dan Arlista. Baik dari stasiun Pasar Senen kita akan menuju ke Terminal Kalideres ada rekan Ayu Pratiwi di sana. Ayu bagaimana arus balik di Terminal Kalideres? Ya Bre Arlista dan juga pemirsa situasi arus balik di Terminal Kalideres ini sudah sangat terasa. Hal ini terbukti dari jumlah penumpang yang mengalami lonjakan bahkan tercatat hingga saat ini ada sebanyak lebih dari 1.800 penumpang yang sudah tiba di Terminal Kalideres ini dengan kedatangan bus yang mencapai lebih dari 120 bis. Dan yang menariknya meskipun memang untuk arus balik ini meningkat namun untuk arus mudik juga masih meningkat Bre Arlista dan juga pemirsa. Karena banyak sekali penumpang yang mengatakan mereka baru melakukan mudik pada hari ini karena sebelumnya tidak mendapatkan tiket dan juga sebelumnya tidak mendapatkan waktu sehingga mereka memilih untuk H plus keempat lebaran ini untuk menjadi hari di mana mereka melakukan mudik. Ada pun sejumlah persiapan yang dilakukan oleh Pihak Terminal Kalideres ini cukup banyak karena memang untuk puncak dari arus balik diprediksi akan terjadi di tanggal 15 hingga tanggal 16 April 2024 itu tandanya esok yaitu hari Senin dan juga hari Selasa sehingga sejumlah posko sudah disiagakan mulai dari posko kesehatan, posko keamanan dan juga setiap supir bis baik yang baru tiba di Terminal Kalideres karena baru kedatangan ataupun yang akan berangkat semuanya dilakukan pemeriksaan urin terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada kadar alkohol dalam tubuh supir kondektor ataupun supir cadangan karena ini sebagai tindakan mengantisipasi dikhawatirkan ada kejadian yang tidak diinginkan. Ada pun hingga saat ini situasinya masih banyak sekali bis-bis yang memasuki kawasan terminal ini karena tadi kami mendapatkan informasi dari Dishub yang menyatakan ada keterlambatan bis-bis ini untuk masuk ke Terminal Kalideres karena adanya kemacetan di jalur selatan. Sehingga seharusnya memang bis-bis ini sudah terkumpul di Terminal ini maksimal di jam 6 pagi namun hingga saat ini waktu menunjukkan hampir jam 11 siang masih banyak sekali antrian-antrian bis yang datang. Dan memang untuk jumlah yang sudah tercatat pun nantinya masih akan terus bertambah karena untuk bis-bis sendiri masih banyak sekali yang belum masuk ke kawasan terminal. Sehingga tadi juga kami melihat disini masih banyak sekali penumpukan penumpang yang akan berangkat dan juga penumpukan-penumpukan penumpang yang baru saja tiba karena dalam satu kali penurunan penumpang bisa saja sampai 5 bis yang datang secara bersamaan. Dan untuk itulah dihimbau juga kepada seluruh pemudik yang baik akan melaksanakan arus mudik ataupun arus balik untuk tetap berhenti di terminal tidak berhenti di pinggir jalan karena selain nantinya akan membahayakan diri sendiri juga akan membahayakan orang lain. Demikian kembali ke studio. Baik, sudah mulai terlihat adanya pendatang dari stasiun Senen dan juga tadi dari Kalidara. Sekarang kita akan memantau di gate Cikatama Karang Jawa Barat. Sudah ada Nata Arman. Nata, siang hari ini apakah volume kendaraan sudah mulai bertambah di sana? Ya, selamat siang. Alistar dan juga pemirsa terkait dengan situasi yang berlintas dan juga volume kendaraan di gate Bantul Cikatama pada siang hari ini mulai terjadi lonjakan. Bahkan data dari Jasa Marga sendiri tercatat sudah terdapat lebih dari 19 ribu kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Kemudian juga untuk arah sebaliknya ke arah Transjawa tercatat dari tadi sekitar pukul 10 siang waktu Indonesia Barat tercatat 6 ribu kendaraan. Kemudian kami sampaikan juga terkait dengan hal tersebut pihak polisi juga sampai saat ini masih memperlakukan rekayasa arus lintas mulai dari ganjil genap kemudian kontraflow hingga dengan one way atau satu arah. Untuk sistem ganjil genap sendiri berlaku pada tanggal 12 April 2024 yang lalu yang dimulai pada setengah 2 siang sampai dengan pukul 24.00. Sementara untuk penerapan sistem kontraflow sendiri dari 72 sampai dengan 36 masih diberlakukan. Kemudian untuk sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama juga masih diberlakukan. Kemudian juga tadi juga kami sempat melihat terjadi pelumpukan-pelumpukan kendaraan terutama di belakang saya melaporkan ini di gerbang tol lantaran adanya banyak sekali pemudik-pemudik yang tidak menyiapkan saldo etol dengan cukup sehingga banyaknya masyarakat yang melakukan top up di gerbang tol sehingga tentunya mengakibatkan kemacetan yang mengulur hampir satu kilometer. Dan juga dibawa kepada seluruh masyarakat apabila Anda sudah mulai melakukan perjalanan dan sudah merasa kelelahan setelah 4 jam berkedaraan diharapkan Anda bisa mendapatkan kendaraan Anda di res area yang sudah disediakan dengan durasi maksimal yakni 30 menit. Kemudian hal tersebut juga berfungsi agar nantinya kendaraan-kendaraan lain bisa bergantian sehingga tidak ada masyarakat yang menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Apabila Anda tidak menggunakan maksud kami tidak terdapatan res area lagi karena bisa melakukan perjalanan keluar tol dengan melakukan ke jalur arteris karena di jalur arteris sendiri banyak sekali res area yang sudah disediakan untuk beristirahat sejenak. Kemudian pastikan juga kendaraan Anda dalam kondisi yang prima mulai dari pengecekan mesin sebelum berangkat kemudian juga pengecekan pengereman, kelistrikan dan juga hal-hal komponen lainnya sehingga menghindari Anda dari kecelakaan olivitas. Kemudian pihak jasa marga juga melakukan diskon tarif tol yang dimulai pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 April 2024 halis itu untuk mengurangi membeludaknya, pembudik yang menggunakan maksud kami arus balik yang menuju ke arah Jakarta. Sementara saya kembalikan pada Anda, Arista. Baik, terima kasih. Nata Arman melaporkan langsung dari Gerubang Tol Cikata Pakarawang, Jawa Barat. Sebelumnya ada Anggita Baurat di Stasiun Pasar Seren Jakarta dan juga Ayu Pratiwi di Terminal Kalidres Jakarta Barat. Terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali.